Di Indonesia, momen berdoa bersama seperti yasinan, tahlilan, dan semacamnya memang masih sering dijumpai. Belum lama ini, akun TikTok Adbebe garis bawah mengunggah momen pengajian yang dipenuhi laron beterbangan. Meski kondisi rumah dipenuhi ribuan laron, bapak-bapak ini tetap melanjutkan acara pengajian. Mereka pun duduk berjajar dan berdoa bersama. Kegiatan berdoa bersama tetap berlangsung, mereka tampak berusaha khusus saat berdoa. Pasalnya, ribuan laron beterbangan hingga terus-menerus menabrak badan hingga wajah mereka. Mereka pun berdoa sambil mengusir laron yang mulai merambat di anggota tubuhnya. Tentu saja hal ini membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Video ini pun viral di TikTok hingga ditonton hampir 2 juta kali. Melihat video ini, warganet juga banyak meninggalkan komentar lucu pada unggahan ini. Terima kasih telah menonton!